Halo, bertemu lagi dengan channel NGADEMIN TV Oke, kali ini saya akan membuat pentol bogem ya guys Ini seperti ini Oke, sebelum lanjut nonton videonya Jangan lupa kalian klik tombol subscribe ya Yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya ya Oke, kita lanjut ke video ya guys Gimana caranya dan resepnya Kita langsung membuatnya saja ya Pertama, kita siapkan sosis Ini saya pakai 2 buah Kita potong menjadi 4 bagian ya Ini 2 jadi 8 ya Ini karena 2 buah jadi 8 ini Oke, selanjutnya kita tusuk-tusuk pakai tusuk sate Kita tusuk seperti ini Oke, kita tusuk semua Dan ini ya Seperti ini Oke, selanjutnya kita siapkan wajan ya Oke, kita masukkan air putih Sekitar 350 ml Atau 1 gelas penuh Yang besar Oke, kita masukkan daun bawang ya Oke, selanjutnya Oke, selanjutnya kita masukkan tepung terigu Kita masukkan 8 sendok Tepung terigunya Oke, selanjutnya Oke, jika sudah kita masukkan bubuk bawang putih Satu saset Atau satu bungkus Oke, selanjutnya Oke, selanjutnya kita masukkan penyedap rasa ya Kalian bebas Mau pakai merk apa saja Ini saya pakai 1 sendok Kalian bisa Rasakan Kita rasakan Adonannya Jika masih kurang Asin Atau kurang gurih Kalian bisa tambahkan lagi penyedap rasanya Oke, selanjutnya kita tambahkan lada bubuk ya Kita tambahkan sedikit saja Oke, jika sudah kita aduk-aduk ya Nanti adonan ini kita masak pakai api kecil Oke, jika sudah kita masak ya Ini pakai api kecil Kita aduk-aduk sampai kental Oke, jika adonan sudah kental ini Kita pindahkan dulu Oke, selanjutnya Kita masukkan tepung tapioca ya Ini perbandingannya 1 banding 1 Sama tepung terigu tadi Jadi ini pakai 8 sendok juga Oke, jika sudah ini adonan yang sudah dimasak tadi Tepung terigunya Kita campurkan Oke, jika sudah ini Kita campurkan dengan tepung tapioca nya Kita aduk-aduk terus Biar cepat Kita pakai tangan saja ya Oke Oke, kita campurkan Sampai semuanya tercampur Oke, jika adonan sudah tercampur Merata Seperti ini Kita bentuk bulat-bulat ya nanti Kita masukkan yang sosis tadi Oke, kita taburi tangan kita pakai tepung Supaya tidak lengket Oke, ambil adonan secukupnya Seperti ini Kita bentuk bulat-bulat dulu Lalu pipihkan di tengah Seperti ini Dan kita masukkan sosisnya ya Ini di tengah Lalu kita Tutup seperti ini Dirapatkan Dan hasilnya seperti ini Lakukan hingga selesai ya Dan ini hasilnya Adonannya masih Karena sosisnya hanya Jadi delapan tadi Karena cuma ada dua buah Oke, selanjutnya Kita rebus ya teman-teman Oke Kita rebus Sekitar 3 menitan Oke Ini tampaknya sudah matang Kita matikan kompor dulu Oke Kita tunggu Sampai dingin dulu ya Kita tiriskan Oke ini Saya pakai Telur Yang sudah dikocok Selanjutnya Kita goreng ya Oke, kita goreng dulu Kita goreng semuanya Kita goreng hingga Kuning kecoklatan ya guys Jangan lupa Kalian bolak-balik Agar tidak gosong Dan ini Sudah kuning kecoklatan ya guys Ini sudah matang Kita pindahkan ke Piring Oke Ini juga sudah matang Kita pindahkan dulu Dan ini hasilnya ya Teman-teman Oke Kita coba ya Ini sempol bogemnya Atau pentol bogem Tidak pakai ayam Rasanya mantap Kalian bisa coba di rumah Ini resepnya cukup gampang Dan tidak pakai daging ini Membuatnya juga cukup mudah Oke Sekian video dari saya Selamat mencoba di rumah ya Jangan lupa share video ini teman-teman Oke Salam ngadimin Oke Selamat mencoba di rumah ya